Intro Halo guys, apa kabar? Semoga tetap sihat, tetap semangat dan tentunya tetap semangat Saat ini saya sedang berada di Garasi PO Arianto Garasi PO Arianto sendiri ini di Desa Ngembal Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Bidu Kita akan bertanya Langsung sama Owner dari PO Arianto Yaitu Pak Haji Arianto Kita akan bertanya Kisah hidup berjalannya merintis Usaha ini sehingga sukses Sampai sekarang itu bagaimana Kita akan bertanya secara detail Selalu ikutin saya, kita akan masuk ke dalam Let's go Tadi kan saya sudah melihat Kita sudah lihat-lihat armada-armadanya Dan saatnya kita akan masuk Bertemu Masuk ke ruangannya Owner dari PO Bus Arianto Yaitu Pak Haji Arianto Kita akan bertanya Tentang kisah hidup Kisah perjalanan Beliau merintis usaha ini Selalu teman saya sahabat Kita akan masuk ke dalam Itu kan pertanyaan sahabat Assalamualaikum Pak Haji Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Haji Arianto kan merupakan Pengusaha yang bisa dibilang sukses Dalam PO Usaha PO Bus Lah ini kami Mungkin juga saat beta yang di luar Ingin tahu Pak Kisah perjalanan Bapak dari kecil Pak Iya Kayak Haji Arianto Ini dulu saya Dilahirkan di Kota Kudus Kisah desalam gidul Kecamatan Bayi Kabupaten Kudus Panggal lahir saya 17 Desember 1959 Saya dilahirkan Dari ibu saya Ibu Sutami Dan Bapak saya adalah Muhammad Sipan Muhammad Sipan Saya putra Kenam Dari sembilan bersaudara Saya adalah anak laki-laki Yang pertama Yang kedua Ada adik saya laki-laki Jadi Dari sembilan bersaudara ini Yang laki-laki hanya dua Yang dua Semuanya perempuan Saya dilahirkan dari keluarga yang gak mampu Keluarga yang gak mampu Yang sehari-hari Hidupnya selalu berkurangan Karena apa Ibu saya Andalah Berdagang Yang Berdagang Bapak saya adalah Berdua kasaran Makan Kita kalau pagi Kita nyari Nyari makan Sangat sulit sekali Kita dengan daun-daunan Kita rebus Kita Makan dulu Masih pakai nasi jagung Nasi jagung Kita makan Ibu saya Kalau pergi Jual Apa saja dijual Kadang-kadang Ada kelapa Kelapa dijual Ada Daun-daun pisang Dijual Mulan Hanya dibuat beli Nasi jagung Disitulah Ibu saya dulu Untuk Mendidik Menghidupin anak Yang luar biasa Dengan ketekunan Dengan keeluatan Seorang ibu Yang luar biasa Disitulah Saya Dibisarkan dari ibu saya Jemleng dari Bapak saya Hingga Saya Besar Saya Tahun Umur 6 tahun Saya Sekolah 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 Masuk SD Saya masuk SD Itu juga Sambil Sambil Ini Sambil Sambil Kesawah Bantuin orang Orang Dengan asik Dengan kita Main Guntingi Padi Saya Dapat Ada kelebihan Ngasak Padi Kelebihannya Saya Tukar Gulali Pacar Waktu itu Karena masih kecil Tahun 1974 Saya Tahun 1974 Saya lulus Lulus SD Lulus SD Hingga Saya Meneruskan Di SD Di SD Di sekolah SD Ini Saya Sambil Bekerja Karena Ibu Saya Memang Tidak Mampu Saya Tidak Tidak Melihat Ibu Saya Yang Tiap Hari Beli Beli Berhasil Ngatang Ngutang Sekolah Teknik Itu Kalau Zaman Sekarang Setara SMP Berarti Sepulang Sekolah Sepulang Sekolah Bapak Bekerja Bekerja Kerja apa Saya Kalau pagi Dulu Ngarit Dulu Sebelum Berangkat Sekolah Ngarit Ngarit Saya Ngarit Ngarit Saya Tukar Nasi Buat Makan Karena Memang Orang Tua Dulu Benar Tidak Ada Tidak Ada Yang Kita Harapkan Sangat Minim Sekali Orang Tua Untuk Menghidupin Anak 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 Itu Kerepotan Tapi Benar Saya Bersyukur Saya Bersyukur Dijadikan Anak Anak Ibu Dan Bapak Saya Ini Saya Digembleng Dengan Begitu Yang Perhatian Itu Lama Cukup Lama Terus Pernah Apalagi Saya Waktu Itu Jualan S Jualan S Jualan S Sambil S Jualan S Keliling Saya Kerja Terus Saya Kerja Sama Orang Kerja Sama Orang Itu Di Di Watu Waktu Belum Pake mesin Di Di Itu Ada Jongkonya Jongkonya Itu Kan Kayak Metran Saya Pernah Semua Kerja Apa Saja Kerja Keseran Bagaimana Kerja Keseran Zaman Sekitu Kerja Ingan Tidak Ada Dari Situ 77 Saya Saya Lulus 74 77 Saya Lulus ST Disitu Mulai Saya Bekerja 77 Sampai 79 Saya Berjira-jira Dulu Masuk Abi Saya Dari Kecil Saya Pengen Jadi Tentara 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 Gagah Saya Senang Alhamdulillah 77 Saya Kerja Jadi Puli Bangunan Saya Pernah Kerja Di Semarang Waktu Di Ungaran Saya Jadi Laten Laten Bangunan Kenet Berbatu Masih Ingat saya Gajinya 400 Itu 200 Saya Buat Makan 200 Macak Semen Terus Saya Minumnya Pake Semar Pompa Jadi Minumnya Tidak Kayak Air Matang Gak Minuman Semar Pompa Gelas Gelas Topi Tapi Gelas Sehat Saya Disitu Mulai Tertarik Mulai Melihat Orang Dinggu Sholah Ada Orang Dua Sholat Berdampingan Waktu Itu Saya Belum Mendalemi Untuk Sholat Begitu Saya Melihat Orang Dua Sholat Kayak Gitu Saya Teratapan Sholat Apa Itu Orang Itu Berdampingan Ternyata Orang Itu Sholat Mungkin Atas Sholat Dua Saya Gak Tahu Saya Masih Lupa Itu Disitulah Saya Belajar Sholat Yang Baik Terus 77 77 78 79 Saya Masuk Abdi Lulus Ya Terus Taruh Di Tangerang Saya Menempuh Dia Saya Terus Di Batalion Ar Alhutri Satu Kustrat Jadi Singkatannya Kepanjangannya Batalion Artileri Pertahanan Udara Ringan Satu Kustrat Disitu Saya Dididik Jadi Pengemudi Pengemudi Pengangkut Senjata Berat Untuk Tempur Ini Alhamdulillah Saya disekolahkan Lulus Terus Saya menggelut Dengan dunia Pengemudian Itu Karena Saya memang Gak punya Bakat lain Disitu Saya mulai Belajar Tanah Kotasi Saya Belajar Ikut orang Saya hanya Dapat makan Kita Senang Kita Bergaul Zaman itu Tentara Masih Bebas Ya Masih Ini Masih Masih Banyak Terus Saya Tahun 82 Saya Beranikah Saya Enggak Punya Modal Saya Menikah Sama Ibunya Itu Saya Punya 10.000 Oh 10.000 Pak Ya Saya Punya 10.000 Saya Kalau Nangis Saya Saya Ditinggal Terus Saya Saya Ibu Saya Nikah Saya Akhirnya Saya Membanting Tulang Karena Melihat Membanting Tulang Saya Ibu Saya Tak Saya Ngontrak Saya Ngontrak Ibu Istri Saya Dulu Guru Saya Ngontrak Di Cimone Cimone Dengan Kontrak Yang Kontrak Itu adalah Bekas Kandang Ayam Bekas Kandang Ayam Harta Yang Tak Miliki Adalah Jam Dinding Setiap Malam Saya Lejam Dinding Akhirnya 82 Saya Nikah 83 Saya Punya Anak 84 Saya Punya Anak Akhirnya Tak Boyong Pindah Cari Kontraan Yang Agak Layak Di Warung Angga Saya Dapat Kontraan Disitu Apartment Yang tinggi Sekali Dekat TV Disitu Saya Kontrak Sebenar 15.000 Saya Setiap Malam Saya Saya Kerja Setiap Pulang Dini Saya Kerja Nyopir Angkot Tiap Malam Saya Lihat Anak Saya Tidur Saya Memelas Saya Berdua Beritaan Begitu Saya Jauh Dengan Orang Tua Jauh Dengan Saudara Dan Saya Belum Bisa Membagikan Orang Tua Saya Kenapa Dengan Gaji Yang Begini Saya Belum Bisa Mengurikan Orang Tua Belum Bisa Disitulah Alhamdulillah Saya Memberikan diri Tahun 2002 Saya Nikah 2003 24 24 Munya Anak Lagi Dan disitu Saya Berkembang Pikiran Saya Akhirnya Saya 2004 Saya Ngumpulin Duit Dari 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 Terus Saya Tahun Berapa Saya Itu Bertemu Dengan Rekan Rekan Terus Diajak Bekerja Bareng Untuk Ngurusin Izin Trajek Saya Ada Lebihnya Dari Itu Lebihnya Uang Saya 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 Memberikan Diri Saya Saya Berangkat Tanah Suci Ibu Saya Tak Ajak Ibu Saya Tak Itu Masih Ngontrak Masih Ngontrak Masih Ngontrak Tapi Ibu Ya Kalau Tidak Saya Ibu Berangkat Haji Itu 8 7 Masih Ngontrak Saya Masih Ngontrak Masih Ngontrak Masih Ngontrak Saya Itu Waktu Masih Ngontrak Terajak Berangkat Haji Ibu Sama Istri Saya Berangkat Haji Dan Saya Bisa Berangkat Orang Saya Masih Ingat Itu 13 Juta Haji Plus Saya Dapat Uang Tak Nekat Saya Wah Saya Berangkat Haji Di sana Masya Allah Saya Bilang Saya Dijui Sama Allah Ibu Saya Di Mekah Ilang Pas Saya Waktu Itu Belum Tahu Antara Sofah Marwah Itu Saya Belum Tahu Belum Tahu Ya Kalau Sekarang Alhamdulillah Saya Paham Karena Saya Tiap Tahun Berangkat Dulu Belum Tahu Ibu Saya Kira Kira Balik Enggak Balik Enggak Disitu Saya Nangis Nangis Di Bukit Sofah Marwah Saya Di Bukit Marwah Saya Nangis Nangis Ibu Saya Tak cari Enggak Ketemu Ada Saya Di Mekah Saya 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 Nangis Saya Saya Minta Kepada Allah Saya Janji Kepada Allah Ya Allah Kalau Ibu Saya Enggak Ketemu Tak cari Enggak Ketemu Ibu Saya Di Bukit Marwah Itu Muka Saya Diusap Sama Siapa Enggak Tahu Tapi Uangannya Gede Sekali Dia Bilangnya Apa Sabar Disitu Saya Kaget Siapa Yang Ustaz Padahal Air Mata Saya Berluculan Saya Kilangan Ibu Saya Saya Nangis Disitu Ada Kata Sabar Saya Disitu Gang Berapa Sampai Sore Cari Cari Saya Nekat Lakinya Pulang Pulang Saya Pulang Sampai Pulang Sendah Saya Gak Ada Saya Malah Ganti Sendah Orang Tak Ganti Sampai Matab Alhamdulillah Ibu Saya Udah Ada Disana Tak Tangisin Tak Tangisin Tak Peluk Ibu Saya Disitu Mungkin Allah Punya Perhitungan Lain Anak Ini Mungkin Anak Berbakti Kepada Orang Tua Ya Inilah Saya Mungkin Saya Gak Tau Ya Itu Rahasia Allah Gak Tau Ya Tapi Orang Orang Sekitar Situ Orang Orang Matab Saya Dengan Satu Kamar Dengan Saya Saya Denger Dengar 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 Sendiri Pak Saya Tidak 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 H Tidak Jakarta sekitarnya, Alhamdulillah berhasil, saya nambah, dapat subit dari BRI, saya nambah, bis berkembang-berkembang, 97, Krismon. Akhirnya, semua usaha berhenti. Saya, tiba-tiba berhenti ini, saya membeliin trayek. Saya beli, ada yang 500, ada yang harganya 300, saya kumpulin itu, banyak sekali kumpulin. Pas bar Krismon, ternyata itu luar biasa hasilnya, ada yang laku 30 juta, ada yang laku 20 juta, subhanallah, wah ini, di situ saya ada uang. Kalau ngasih rezeki kan nggak pamit dulu, nggak ya kan, nggak bilang, kamu tak kasih ini nggak bilang, kalau ngambil pun nggak bilang, Alhamdulillah dari situ saya. Saya berkembang, 2007 pensiun, 2002, 2003, 2004, saya berkembang, sampai 2007 di Krismon, saya direstrak di BRI, dikasih waktu 5 tahun. Ini tuh gara-gara apa, Pak? Ada Krismon? Krismon, BBM naik ya? BBM naik ya. BBM naik, waktu itu kira-kira kejulak ya. Tahun 2007, pertaruhan saya, ini antara hidup dan mati, saya nggak cerita anak saya, saya nggak cerita istri saya, kalau saya punya otang di BRI kurang lebih 17 miliar, kalau nggak 27 miliar. Lupa saya, lipis itu ya. Saya nggak mau cerita. Kalau saya cerita, takut dia nanti nangis. Takut nanti dia malah merocokin saya. Tapi saya yakin ya, saya Alhamdulillah, saya juga waktu itu memang saya sudah senang berkelana, senang jihara, dan saya jarang apian surat malam ya. Alhamdulillah. Saya yakin dengan janjinya Allah. Barang saya mau orang yang bertawakal kepada aku, sesulit apapun, maka aku urusannya. Kata Allah kan itu ada di ayat seribu dinar ya, walaupun saya nggak apal ya, tapi saya itu, 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 dikitu kurang lebihnya tuh. Nah, saya baca terus. Saya senang saya. Saya yakin, saya colat. Saya setiap malam saya nggak pernah. Sampai istri saya pun nggak tahu kalau saya ini punya otang segitu banyak. Tak rahasiakan sekali. Jangan sampai tahu istri saya. Inilah perjuangan saya terhadap anak dan istri hidup dan mati. Telur, udah di atas tanduk. Kalau jatuh, berarti saya hancur. Alhamdulillah, 2010, saya lunas tang saya. Dibayar, dibayar Bang Nagari, di resep Bang Nagari. Ya, itu dari, mendapat kemudian dari Allah oleh Bang Nagari, diberesin Bang Nagari. Bang Nagari. Bang Nagari dulu beresin kurang lebih, ya, masih kalau nggak tahu, 15 miliaran kalau nggak, 16. Semua beres di BRI. BRI setelah Bang Nagari saya berkembang. Tang-tang-tang berkembang. Belipis di BIDA, silipis lima di BIDA terus, sampai bisanya itu masih ada 51-an. Di Bang Nagari itu, 2010 sampai 2016. 2015, saya di Penyimpan Nagari itu ada kali, 60-80 miliar, ya. Alhamdulillah, 2015, lunas tang saya. Diambil lagi sama Bank Mu'amalak dan Bank BRI. Akhirnya semua diambil Bank BRI semua, hingga 2020 ini. Jadi, Alhamdulillah, sampai sekarang saya masih di Bank BRI semua. Jadi, itu. Tapi, perjuangan saya, saya bilang, tidak luput dengan doanya orang tua. Tidak luput dengan doanya, doanya anak-anak yatim yang saya cintai, ya, itu. Saya, Alhamdulillah, saya. Nah, saya selalu bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Saya masih ingat, Bapak saya sebelum almarhum, ya, meninggalkan begini. Bersyukur kepada Allah. Kita harus bisa mengangkat orang tua, ya, mengangkat supaya orang kebaikan orang tua, dan mendem juru itu, kesulitan orang tua. Kamu mendem yang, oh, jangan, ya, mau ketok, ma. Alhamdulillah, saya. Saya di situ, saya. Saya lihat, ya. Saya lihat, ya. Saya lihat orang tua saya, senitu masa Allah, saya bilang. Saya, saya belum bisa melihat bapak saya. Bapak saya sudah dipanggil Allah dulu, ya. Dengan saya pangkat prajurit dua, kalau nggak salah. Saya, eh, prajurit satu, prajurit dua, saya. Prajurit satu nggak salah. Itu, Bapak saya sudah dipanggil Allah, ya, sudah. Sudah, dapat saya kepada Allah. Kita, di situlah saya akhirnya mendalami dalam agama. Saya seling berkeluyuran, tempat kiai-kiai, tempat ulama-ulama, saya selalu minta doanya. Dan saya senang, senang jiarah. Jiarah, kemana saja saya senang jiarah? Anda dimana wakum wali saya datangin. Saya selalu minta panggistuk. Jangan, jangan dia, dianggap wali itu nggak ada. Wali itu masih ada. Wali masih hidup di sisi Allah SWT. Beliau masih ada. Yakin, karena apa? Saya pernah mendapat ijaya dari wali, yang masih ada, yang udah nggak ada. Ijaya itu sampai sekarang saya pegang. Dan itu tak kasihkan bagi orang-orang yang yakin. Kalau orang-orang nggak yakin, nggak kasihkan, Pak. Itu saya tidur di magom. Dan memang benar-benar saya dikasih hijaya itu. Dua kata-kata itu. Nggak tak sampaikan di sini, karena apa? Takut nanti orang nggak yakin. Iya, Pak. Ini, Pak. Terus, sekarang bisnya ada berapa, Pak? Alhamdulillah, sekarang bis kita ini ada 235-an, ya, kurang lebih. Terus, usaha lain selain bis, Pak? Saya punya, bisa beli rumah makan, ya, ada di Cerebol itu hampir 2 hektare, ya. Sekarang ini ada bangun, ada kayak hotel, ya. Rumah makannya, rumahnya, ya. Terus saya bisa beli SPBU sendiri, ada di Kendal, ya. Cenar Sari, ya, itu Alhamdulillah. Dulu saya beli, waktu tahun berapa, ya? 2013, ya, itu saya beli. Dulu itu, saya beli 15 miliar, ya. Kalau yang rumah makan itu tahun 2014, saya beli 12 miliar. Saya nggak tahu itu uang dari mana, nggak tahu. Saya nggak tahu sungguh, nyuri ya nggak saya, korupsi ya nggak. Tapi Allah, tiba-tiba ngasih kemudahan, ngasih jalan, gitu, loh. Itu, yakin, lah, saya bilang. Makanya saya tuh, apa yang dikatakan Allah tuh, mesti benar. Siapa sih yang ngira kalau saya tuh bisa beli rumah makan, beli SPBU, nggak yakin, nggak ngira kita, ya. Apalagi kayak begini, saya bisa beli garasi ruko yang istigus gedenya, Masya Allah, saya bilang. Itu, benar-benar, nggak masuk akal semua. Tapi, akalnya Allah, kalkulatornya Allah, beda dengan kalkulator manusia. Saya masih ingat, kalau kamu pengen punya rezeki yang banyak, ya, ya sudah, gue yang banyak. Jalankan sholat 5 waktu yang baik, jalankan sholat 2 yang baik, jalankan hidup kita yang baik, sholat malam jangan ditinggalkan, ya, berbakti kepada orang tua, ya, bicara yang benar, ini, ini, saya terapkan, ya, sedikit demi sedikit saya terapkan. Nikmat, nikmat, ya. Akhirnya semua, jadi saya kebayang semua Oya. Saya ingat, jadi Oya, benar, saya bilang. Jadi, orang tua itu nasihatnya benar. Ya, ini, Pak, tolong beri nasihatlah bagi para kaum-kaum muda yang di luar sana, biar usahanya, apa, Pak, yang harus diperhatikan dari orang yang merintis usah itu, Pak? Ya, saya bilang adik-adik kita yang mau usaha, harus bisa menata diri dulu. Jangan langsung berusaha. Menata diri dulu, ya, kita menata keluarga, ya, kalau kita sudah menata keluarga, ya, kita lihat, apa keahlian yang kita miliki. jangan sampai kita menyimpang dari yang kita miliki, keahlian kita yang kita miliki. Kenapa, ya? Saya masih ingat, masih ingat, ya, barang siapa pekerja tidak sesuai dengan bidangnya, maka tunggulah saat kehancurannya. Jadi, kalau kita bekerja, harus sesuai dengan bidangnya. Jangan menyimpang dari bidangnya. Pemimpin, kek, mau apa, kek, mau pengusaha, kek, ini harus sesuai dengan ahlinya, ya. Kalau ahli ekonomi, ya, mau di ekonomi, ya, harus di ekonomi. Mau di menteri keuangan, misalnya keuangan, ya, di keuangan, ya, harus di keuangan. Harus orang-orang yang ahli keuangan. Kalau itu nggak dijalankan, nggak akan bisa berhasil. Karena apa? Itu, ngertikannya kanjeng Nabi. Barang siapa pekerja tidak sesuai dengan bidangnya, maka tunggulah saat kehancurannya. Jadi, apa yang dikatakan kanjeng Nabi itu perintah Allah. Petunjuk Allah. Langkah kanjeng Nabi itu langkahnya perintah Allah. Makanya kanjeng Nabi ini, bayangan luar biasa. Luar biasa. Ini, kalau kita melihat perjuangan kanjeng Nabi, Masya Allah, kita nggak bisa mendengar air mata kita. Memperjuangkan, hamba Allah memperjuangkan umatnya sedemikian ya. Sampai kanjeng Nabi, Bapak nggak punya apa-apa. Meninggalkan wasiat umat di kontur sholat. Makanya, saya punya adik-adik kita yang mau usaha, atas dulu ibadahnya. Jaga dulu sholatnya yang bagus. Jaga dulu sholat duanya. Jaga dulu sholat malamnya. Kalau memang mau usaha, ya harus memprihatin. Kalau sampai usaha langsung gede, nggak bisa. Kita naik tangga harus dari satu, dari dua, dari tiga, dari empat. Ya itu. Seperti orang sekolah. Beda dengan saya. Kalau saya dulu sekolah, STM satu tahun ya. Karena saya nggak mampu. Nggak lulus kan. Saya lari. Kalau teman-teman saya, tiga tahun. Saya setahun lulus. Cuman bedanya, saya nggak punya ijasa. Ya, saya bilang, suka dan duga saya yang saya alami. Terus, itu Pak, selain itu, sudah kok juga penting nggak Pak? Oh iya. Sudah kok jangan ditinggalkan Mas. Sudah kok jangan. Alhamdulillah, saya berusaha sambil saya ngurus anak yatim ya. Di sini anak yatim saya ada ribuan ya. Tiga ribu lebih kan masalahnya. Kita di P.W. Haryanto ini ya. Sobat saya, karyawan semua, semua tajak bersatu. Ayo bantu anak yatim. Saya bantu anak yatim, saya bangun masjid. Bangun masjid saya udah berapa? Ada berapa? Banyak lah bangun masjid ya. Saya nggak bercerita. Banyak bangun masjid. Lebih dari, katanya ada 4-5. Tapi saya kalau bangun-bangun, saya nggak pernah, nggak pernah minta sama siapa-siapa. Saya bangun-bangun aja. Gitu loh. Dan setelah bangun, tolong masjid ini berjolak. Tak selakan sama. Ada di Tulung Agung, ada di Imbulung, ada di Ngosoco, ada di Ngembal ya. Alhamdulillah ya, saya bangun masjid itu. Alhamdulillah. Doa orang tua penting juga ya, Pak? Mana? Doa orang tua juga penting. Oh itu, doa orang tua itu jelas nomor satu. Oh itu yang utama ya? Iya, itu doa orang tua. Karena Allah tidak akan rindu sebelum orang tua rindu. Nah ini, makanya jangan sampai berani sama orang tua nih. Lekan jengah bisa melarang kok. Jangan kamu berbicara kasar kepada orang tua. Bilang pun, kalau bilang, hush, nggak boleh sama orang tua. Itu, hati-hati. Jangan sampai kau sakitin orang tua. Jangan sampai kau sakitin orang tua. Ya anak-anak sekarang kadang-kadang nggak sadar ya, dia nggak sama orang tua penting-penting ya. Dia baru jadi jabatan, jadi apa, jadi ulang kaya ya. Dia sama orang tuanya udah, aduh, saya bilang penting-penting saya ini sama orang tua saya. Saya kayak, kayak ayam kecemelelong sungai saya. Enggak. Berarti. Saya kalau orang tua, saya madu masa Allah. Saya bilang, saya ciumin kaki saya. Setiap saya temui ibu saya, saya ciumin kaki saya orang tua. Itulah. Orang tua saya. Bila saya ciumin kaki saya orang tua, saya bilang gini, ibu kakinya ada surganya loh. Nah itu loh. Saya bilang, ini, saya ciumin kaki saya, kakinya orang tua saya tak ciumin, tak ciumin baduknya, tak sayang, tak gendong. Ya, biar panjang umur. Kenapa? Kita ini masih untung, masih ada orang tua, masih cimat. Makanya, adik-adik kita yang masih punya orang tua, jaga yang baik orang tuanya. Jangan kau sakitin orang tuanya. Bahagiakan orang tuanya. Membahagiaan orang tua itu tidak dengan harta, dengan kata-kata santun ya. Dengan kita taat pada orang tua. Itu orang tua itu seneng. Ya, itu. Oke pak, terima kasih pak. Iya. Nonton tamu. Ya sahabat, begitulah tadi liputan saya bersama Pak Haji Harianto, sahabat ya. Kita tadi sudah mendengar bagaimana kisah perjalanan hidupnya merintis usaha POBus ini, sahabat ya. Sehingga bisa sebesar sekarang, sahabat ya. Semoga bermanfaat, dan bisa memberi inspirasi bagi sahabat semua. Bila sahabat suka, bisa di like, share, dan tentunya komen ya sahabat ya. Jangan lupa di subscribe juga, dan bunyikan tombol loncengnya. Dan selalu nantikan saya di berita-berita saya selanjutnya. Karena kami beta akan selalu memberi informasi yang unik, menarik, dan tentunya inspiratif bagi sahabat semua. Sampai jumpa sahabat.